Syari'at itu ada di Qur'an, istilahnya Syir'atawwa min haja Itu ada di Qur'an ya Syir'ah, syari'ah Itu ada di surah Allah Qaf Apa arti syari'at? Syari'at itu artinya Yang Syari'at, syari'at itu jalan Syari'ah yang dijalani Bisa begitu Bisa juga diartikan jalan itu sendiri Jadi sebenarnya syari'at dan tarikat itu artinya sama Syari'at itu jalan Tarikat itu jalan Syur'ah, arti bahasa Arabnya syur'ah Itu artinya proses Syara'at Artinya Hukum yang mesti dijalani Syara'at Hukum yang mesti dijalani Kalau di kampung saya ada ungkapan begini Adat bersandikan syara'at Bukan syari'at, syara'at Sama maksudnya sama Ternyata di Jambi juga sama Di Riau saya dengar sama Di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga Di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu Adat bersandikan syara'at Berarti bukan hanya satu suku aja Gak tau siapa yang duluan Itu tinggal claim-claim sejarah aja ya Kalau claim sejarah biasanya mulai rasis Saya gak mau rasis Kita Diciptakan oleh Allah Supaya kamu saling berbagi ilmu Saling kenalan Tidak boleh rasis Oke Jadi syari'at artinya apa? Jalan Tapi bedanya apa dengan Tarikat? Syari'at itu biasanya Diartikan jalan yang zahir Kaedah-kaedahnya ada pada syari'at Saya menerjemahkannya lebih eksplisif Syari'at itu adalah Hukum-hukum Allah Yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum Ataupun terperinci Ya Lalu bagaimana cara melaksanakannya Namanya Tarikat Jadi kawan saya Dia gak suka zikir Ratimul Haddad Ratimul Atas Tau Ratimul Haddad? Ya, tau ya? Ratimul Atas tau? Atas tau gak atas? Atas Orang Sunda apa atas? Sudah Ratimul Atas bukan Ratim Sudah-Sudahan Itu nama imamnya Al-imam Al-Habib Al-Atas Tapi dia punya zikir Zikir pagi sore Didownload di smartphone-nya Dan juga dia punya di purpose-nya Buku kecil Di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab Ayat 41 Ada perintah Ya ayyuhalladina amanuzkurullaha zikran kafiran Al-Ahzab Ayat 41 Oke Wahai orang beriman Ingatlah Allah Sebanyak-banyaknya Itu syariat Itu syariat Hukum Syariat Tekniknya gimana? Kata kawan Bid'ah tuh Pake Ratimul Haddad Ratimul Atas Tapi dia keluarin buku baru Zikir pagi dan sore Yang soheh Itu juga namanya Torikot baru Torikot Terantung siapa namanya? Kalau yang nulis Ini namanya Dodo Eduardo Berarti Torikotnya Torikot Dodo Wiyah Toliknya mancung Torikot Almancungiyah Jelek amat Nama Torikot ya Ya Dulu Almarhum Haji Maksum Misalnya punya Wiridan Yang dia kerjakan Pagi dan sore Maka Torikot Yang dia tinggalkan Boleh disebut dengan Al-Maksumiyah Gitu Maka penamaan Zikir Itu biasa Ya Boleh-boleh aja Ya Kenapa gak disebut Dengan Zikir Nabi aja? Ya kan Nabi Zikirnya banyak Saya punya Kitab Zikir Nabi Hampir 10 Yang pakai Ilmu Hadis Dan kalau di luar Ilmu Hadis Banyak Puluhan Yang ilmu Hadis aja Pakai riwayat Itu udah pusing Kita bacanya Ini yang mana Mau diamalkan duluan? Saya mau tanya nih Bapak Ibu ini Kalau sakit Boleh gak Meramu sendiri obat Masuk ke ruang Apotik Terus Ramu-ramu sendiri Lo kan gak boleh Taklit Katanya gak boleh taklit Taklit ke dokter Juga gak boleh dong Kenapa percaya Dengan dokter Taklit Dengan apotekar Juga gak boleh Seharusnya Kalau kita boleh Bilang gak boleh Taklit Taklit artinya apa? Ikut tanpa tahu Kenapa Hakikat sesuatu itu ada Ikut tanpa mengetahui dalil Kenapa obat Kalau batuk ini A, B, C, D Disebutkan gak Amat dokter? Disebutkan gak Amat apotekar? Enggak Terus kenapa? Percaya-percaya aja Kenapa itu boleh? Sedangkan dalam agama Gak boleh Gitu Yang mengerti dalil Ulama Atau orang awam Ulama Berarti Kalau nanya dalil Ke siapa? Kalau kita nanya dalil Ke ulama Itu sudah sama Kayak kita Tapi menaik Pangkat Jadi tiba Nah kembali Yang tadi Bagaimana Teknik Berzikir Itu masuk Ke torikot Mana perintahnya Zikir Masuknya Ke syariah Jadi beda Syariah Dengan torikot apa? Syariah itu Dalilnya Torrikot itu Caranya Mudah toh? Ada perintah Solatlah Kamu seperti Kamu melihat Aku sholat Ada yang melihat Nabi gak? Ada yang melihat Nabi? Mimpi aja Mimpi aja Gak jelas ya Kalaupun mimpi Bukan Nabi lagi sholat kan? Terus Kalau Kita disuruh Sholat Melihat Nabi Kita ini Gak ada yang melihat Nabi Terus gimana caranya? Nah Kalau ada syariah Torrikot Cara ngamalin Ada lagi Cara yang lain Namanya Mazhab Mazhab itu Cara mengamalkan Dalil yang zahir Torrikot itu Cara mengamalkan Dalil yang Tersirat Jadi Mazhab Mengamalkan Yang tersurat Torrikot Mengamalkan Yang ter Sudah tahu Perbedaannya Oke Terus gimana? Kata kawan Tidak boleh Ikut Mazhab Ya Tidak usah ikut Shafi'i Langsung aja Ke Nabi Kalau Shafi'i Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Konyol gak? Imam Shafi'i Bisa beda Sama Nabi Terus Mp gimana Nasibnya? Kalau Imam Shafi'i Yang jarak Beliau dengan Nabi Cuma dua orang Bisa berbeda Dengan Nabi Terus Nasib Antum Apa? Yang jarak Dengan Nabi 14 abad 1400an tahun Mikir-nikir Kalau Ngomong-ngomong Tapi ada Yang lebih dasar Lagi Kalau sahabat Berbeda dengan Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia Adu-adu Sahabat Nabi Ini orang Lebih berbahaya Daripada Syiah Lebih berbahaya Dari Khawarij Lebih berbahaya Dari Mu'tazila Karena yang Mengadu-adu Sahabat Dan sahabat Sahabat Dan Nabi Itu kelompok Syiah Kelompok Mu'tazila Kelompok Khawarij Kelompok Syiah Bilang Para sahabat Pengkhianat Merampok Mencuri Mengambil Pemerintahan Yang Nabi Wariskan Kepada Anaknya Mantunya Lalu Diambil oleh Mereka Maka mereka Benci Kabupakar Ke Umar Usman Saya gak tau Syiah yang di Bandung Begitu Enggak Kali ada Syiah Al-Bandungi Dia masih cinta Mabupakar Kan kita gak tau Siapa tau kan Beda Namanya doang Yang sama Kalau sama Wah berarti Dia bisa Saudara-sama kita Tapi kalau mereka Menghujat Sahabat Ya saya Hello aja Gak bisa Kita gak bisa Bersahabat Ente aja Gak bisa bersahabat Sama sahabat Rasul Ini menambah Sahabat Sama kita Gitu Ya Ada orang Ngomong begitu Bener gak Kalau Imam Mazhab Imam Syafi'i Beda sama Nabi Kita ikut Nabi Jadi dia Pernah berpikir Bersu'uzon Ke imam Kalau nabi Imam Imam ini Berbeda sama nabi Imam ini Buat Ajaran baru Jadi yang dia Pikirkan Mazhab itu Agama Buatan imam Ini kesalahan Besar ini Ini logika Logika yang Gak nyampe Buat definisi Tapi gak nyampe Dan saya Sering ketemu Dan saya Sering contohkan Mereka Ngomong Gak usah ikut Syafi'i Langsung aja Kesoahibu Khori Masih Ingat Masih ada gak Orang begitu Masih ada Karena kita Ngaji kemana-mana Kita ulang-ulang Ini Tanda dia Kalau ngertik kita Gak pernah dengerin Video kita Ya Imam Bukhori Murid Dari muridnya Imam Syafi'i Imam Bukhori Ini juga Riwatin hadis Cuma tidak dikenal Sebagai periwayat Dikenalnya sebagai Imam Mazhab Imam Syafi'i Eh Balik Imam Syafi'i Dikenal sebagai Imam Mazhab Padahal juga Meriwatin hadis Imam Bukhori Berguru keburit Imam Syafi'i Maka Mazhabnya Bukhori Itu Sangat dekat Ke Mazhab Syafi'i Kalau Imam Subuki Positif Masukkan Imam Bukhori Mazhabnya Syafi'i Sudah positif Belum masukkan Karena pas kita Presentasi Ajaran Imam Bukhori Hampir dekat Dengan Mazhab Syafi'i Lebih tua mana Imam Syafi'i Imam Bukhori Lebih dekat mana Ke Nabi Imam Bukhori Atau Imam Syafi'i Jadi kalau kita Ikut salaf Lebih orisinal mana Ikut Syafi'i Atau Bukhori Itu namanya Mazhab Mazhab ini Berkembang Tapi Di samping kirinya Ada Torikot Juga berkembang Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri Imam Hasan Al-Basri Punya Murid namanya Habib Al-Ujaimi Ada muridnya Dawud Al-Tai Dawud Al-Tai Punya murid Ma'ruf Al-Kharqi Sarih Sakti Lalu Imam Junaid Al-Bagdadi Maka dulu disebut Torikot Junaidiyah Apa nama Torikotnya? Junaidiyah Tapi Torikotnya lembur Banyak cabangnya Cabangnya ada Torikot Naksabandi Ada Qadiriyah Ada Khaluatiyah Ada Suhrawardiyah Ada macam-macam Nama Torikot Pecahan daripada Imam Junaid Dalam pecahan itu Kita ambil dua sampel Torikot Naksabandiah Dan Torikot Qadiriyah Nabi berbicara Dalam syariatnya Afdolul zikri Fa'lam annahu La ilaha Illallah Surat Muhammad Ayat 19 Ada dalil dari hadis Afdolul zikri La ilaha Illallah Zikir yang paling nikmat Paling lezat Paling afdol Paling bermutu Paling jitu Itu adalah La ilaha Illallah Terus Caranya gimana? Coba antem baca La ilaha illallah Ada yang tahu Ketahuan itu Kalau sudah Illah Berarti dia ngambil Torikot Tapi kalau La ilaha illallah Itu belum tuh Saya tahu Dari suara aja Itu kerti Paling kadang-kadang Kalau sudah Dihentakkan Kedalam kolbu Kolbu ini kan Bercahaya Kalau disebut nama Allah Itu terasa tuh Cahayanya Dan memancar Di wajah Ada wajah Keasikan Karena Afdolul zikri Zikir paling enak Paling nikmat La ilaha illallah Kalau orang Sunda Makanan paling enaknya Apa? Karedo Bener Bener Pak? Tempe Santri Batago Ada lagi Ini yang ngomong Orang Padang Tadi orang Sunda Yang ngomong Kayaknya yang lebih soho Orang Sunda Bener? Karedo Oke Karedo Kalau Cara buatnya Ditonton di Youtube Buat sendiri Beda gak dengan Mak-mak kita yang dulu buat? Beda Beda? Kenapa beda? Bikin sama mama Suka enak aja Torikotnya Tekniknya Maka Torikot itu Teknik Beda warung Beda rasa Bener Bahan sama Bahannya apa aja? Kucing Kalau saya makan karedo Saya gak nanya Yang penting enak A gitu Teh Yang penting buatnya enak Tipe-tipe murid Begitu Padahal murid Mau tinggal jadi aja Udah Pak Yai Pak Ustadz Ajingan Ajarin Sikir Aduh pusing Tapi Kalau sang guru Tahu La ilaha nafi Illallah isbat Diambil dari pusar Dibawa ke Wuh Gitu caranya Itu cara Ngaduk-ngaduk Kalimah dalam kolbu Kalau salah aduk Jadi gak itu Barang Gak jadi Kelebihan Gosong Kurang Gak mateng Gak enak Sama Jadi kalau kita Nizikir Coba-coba sendiri Hasil lihat Youtube Ya beda Kalau ketemu Ya beda Abis makan Di tempat Orang jual Keredok Yang enak Di Bandung Kita gak Belajar Cara Buatnya Besok Balik Kita gak Belajar nih Kita cobain Di rumah Dengan cara Yang lama Rasanya beda gak Oke Tapi kita dateng Kau Kokinya Ajarin dong Diajarin Lama dia Tekniknya Kita cobain Di rumah Rasanya sama Atau beda Tetap Beda Tetap Beda Zikir Depan Guru Nekmah Karena disuapin Nama beliau Cobain Di rumah Tekniknya Dikasih nih Istighfar Sawasul Apa lagi Oh Semuanya lengkap Nih Nih Pakannya Kamu cobain Sendiri Di rumah Kita cobain Kok Ambar Kenapa Karena Karena Kita Belum Terlatih Sang guru Napas Dia udah Begitu Ya Ibu Kita Karena Sudah lama Jadi ibu Dia tiap hari Harus buat Masak Buat anaknya Maka enak Jadinya Ya Teteknya Jadi ibu Tapi bukan Yang masak Eh sama aja Ambar Juga Saya kan Orang Padang Itu Suka Mengamati Rasa Rangdang Sama 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 Resto A Tapi Beda Tukang Masak Kokinya Beda Rasa Padahal Mereknya Sama Ya Sama Sama Rendang Loh ya Padahal Bahannya Sama Itu Namanya Tor Riko Beda Beda Zikir Zikir Jangan Lagi Obral Zikir Ini Kalimah Toyibah Ini Kalimah Mahal Afdol Zikri La Ilaha Il Pelan-pelan Kecuali Si murid Udah lama Zikir Udah lama Berguru Dan Diristui Oleh Gurunya Baru Kita kasih Walaupun Sekali Bertemu Boleh Cuma Baru Kemarin Sore Hijrahnya Udah Minta Talkin Aja Kan Orang Kebanyakan Pengen Begitu Tunggu Dulu Ya Mau Makan Kita Mau Makan Nih Piring Kita Kotor Diampain Dulu Langsung Makan Langsung Masukin Keredok Ya Dicuci Dulu Dilap Dulu Itu Namanya Taubat Kolbu Ini Kan Tempat Kalau Kita Maksiat Pake Mata Pake Telinga Itu Di kolbu Nodanya Banyak Kita Harus Dibenerin Dulu Baru Nanti Kalimah Masuk Kedalam Kolbu Dan Dia Tidak Ada Halangan Masuknya Nih Tapi Coba Jus Strawberry Enak Cuma Di dalamnya Ada Dahak Di gelasnya Ada dahak Gimana Rasa Jelly Perasa Apa Dawit Ayu Warnanya Berubah Mau Kan Gak Gak Mau Jusnya Enak Tapi Di dalamnya Sudah Ada Yang Menjijikan Kita Gak Bisa Menikmati Inilah Yang Terjadi Pada Murid Yang Dia Talkin Zikir Sebelum Kolbunya Dibersihkan Pembersihan Kolbu Cukup Istighfar Dan Tawbat Sederhana 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 Pengakuan Kepada Allah Gak Perlu Kepada Guru Ke Allah Cukup Allah Yang Tau Masa Lalu Kita Tau Sampaikan Kepada Orang Semua Kita Punya Masa Lalu Yang Gelap Bahkan Mungkin Pelangi Pelangi Kadang Gelap Kadang Teram Ya Inilah Kita Kira Kira Begitu Kita Emang Begitu Mau Gimana Lagi Maka Saya Gak Percaya Ada Orang Suci 100% Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kecuali Para Nabi Gak Percaya Selain Mereka Kalau Mereka Emang Maksumuna Dijaga Oleh Allah Kalau Almarhum Haji Maksum Namanya Al-Maksum Beliaunya Gak Maksum Benar Pak Jepi Pernah Dimarahin Gak Pak Jepi Tuh Doktor Aja Bila Pernah Marahin Menur Pandangan Pak Jepi Sebagai Anak Ayah Pernah Salah Gak Pernah Pak Namanya Al-Maksum Benar Maksud Saya Apa Label Label ABCD Tidak Akan Merubah Subjeknya Kita Bilang Nih Inilah Ajaran Rasulullah Inilah Yang Yang Paling Murni Ini Langsung Dari Salaf Soleh Belum Tentu Itu Kan Klaim Aja Inilah Yang Paling Benar Inilah Torikoh Yang Paling Sohih Kan Klaim Iklan Kecat Ya Nomor Satu Terus Oke Itu baru Torikoh tuh Udah mulai Paham Sama-sama Karedok Tapi beda Teknik Beda Koki Hasilnya Beda Sama-sama Torikot Kodiria Tapi Beda Mursif Beda Guru Beda Mentor Beda Murobdi Beda Hasilnya Beda Enaknya Dan Jangan Salahkan Para Salik Para Penikmat Ini Dia Sedang Memburu Restoran Ruhani Namanya Naksaban Dia Siapa Dulu Kokinya Siapa Dulu Pimpinan Dapurnya Siapa Dulu Pemiliknya Apalagi Sudah Beda Menu Naksabantiyah Menunya Beda Dengan Kodiria Di Naksabantiyah Zikir Lembut Dulu Baru Zikir Keras Gak ada Keras Juga Zikir Bersuara Di Kodiria Zikir Keras Dulu Kalau Di Naksabantiyah Mata Dipejah Lidah Dikunci Sebutlah Selembut Lembut Mungkin Nama Allah Kayak Kita Bermanja Manja Kepada Sang Kekasih Bernama Allah Beda Beda Badan 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 Kalau Ditorikoh Kodiria Enggak Kalau Tangan Kepal Dulu Saya Belajarnya Begitu Kepal Tanganmu Tarik Nabas Baca Mulai Dari Zikir Allah La Ilaha Ilallah Allahu Semuanya Itu Ada zikir Hu Ada Ahad Ahad Betul Mentak Di dalam Badan ini Ada ilustrasi Lain Kita ini Ada yang suka Musiknya Ngeret Ngerok Ada yang suka Musiknya Slow Bener Ini wajahnya Wajah apa nih Slow Gak Gak percaya Sukanya Jangan Haram Sukanya Hadroh Hadroh Itu Sudah Separa-separo Ngerot Saya Alirannya Slow Jadi Kalau Datang Ke Hadroh Serkues Yang Lembut Dikit Ya Karena Kalau Dengar Dulu Masih Mudah Banget Seneng Dulu Tori Kokodiria Tori Kosamania Yang saya pelajari Oh kita seneng Kalau zikir keras Apalagi Kalau dikasih Duk-duk Allah Waduh Nikmatnya Bukan main Kalau seminggu Itu Gak ada zikir keras Kayaknya Dunia ini Hambar Belum begitu Belakangan Umur udah nambah Ya Senengnya yang Yang adem-adem Yang lembut-lembut Tapi tidak Anti zikir keras Memahami Oh zikir keras Ini Beda Cari Senengnya yang Lembut-lembut Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi Yang hijrah Kemakkah Dia belajar Dua Torikoh Naksabandiyah Kediriah Dia gabung Satu paket Zikir keras Dulu Habis itu Lembut Ya boleh-boleh Juga sih Makanya Kalau datang Ke Pusat-pusat Tarikat Di Bandung Di Tasik Di Garut Mau jalurnya Yang manapun Kalau di Tasik Kan sudah Masyur tuh Abah Anong Surialaya Oh macam-macam Disini ternyata juga ada TKN Tapi beda jalur Metodenya sama Keras dulu Baru Kenapa Karena memang Sudah satu menu Ya Cuma Kenapa Yang ini Enak Terkenal Yang itu Tidak Kenapa Sama Kayak rumah Makan Yang ini Terkenal Yang itu Tidak Padahal Rasa Bukan rasa Menunya Sama Rasanya Jadi lidah Ini Nyari Rasa Kalau Makanannya Fisik Maka Lidahnya Lidah Fisik Kalau Kolbu Fisik Atau Non-fisik Maka Yang dia Sedang Cari Menu Menu Makanan Non-fisik Oleh karena itu Ulama Kita Mengatakan Zikrullah Kudul Kudul Zikrullah Itu Adalah Nutrisi Makanan Kolbu Zikrullah Makanan Kolbu Saya Mau Tanya Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Karedok Bapak Ibu Mau Tidak Tiap Hari Dikasih Apa Biasanya Nasi Liwut Mau Tiap Hari Dikasih Nasi Liwut Enak Juga Lama-lama Tensinya Naik Kolesterolnya Naik Lidahnya Tiba-tiba Jadi Asin Mau Tiap Hari Bosan Oleh Karena Itu Kolbu Ini Juga Ada Kebosanan Inna Allaha Layamallu Hatta Tamallu Allah Itu Tidaklah Akan Bosan Selama-lamanya Sampai Kamu Bosan Maka Teknik Lailah Allah Pun Ada Macam-macamnya Ada Teknik A Ada Teknik B Ada Teknik C Zikir Keras Itu Tekniknya Beda Dengan Lembut Dalam Keras Itu Juga Ada Beberapa Teknik Bosan Inilah Masalah Torikot Ini masalah Torikot Ini saya Sampaikan Kok Torikot Zikirnya Dua Aja Layamallu Allah Padahal Zikir Banyak Berarti Ada Yang Belum Sempurna Dalam Torikot Kerikulum Kurang Lengkap Ya Bakal Bosan Nanti Kalau Cuma Zikir Layamallu Solah Malamanya Zikir Keras Mulu Bosan Maka Harus Ada Zikir Lain Ada Zikir Subhanallah Ada Alhamdulillah Ada Allahu Akbar Ada La Hawla Wala Ada Hasbun Allah Wakil Ada Suluknya Masing-masing Ada Suluk Subhanallah Ada Suluk Alhamdulillah Ada Suluk Allahu Akbar La Hawla Wala Semuanya Ada Suluk Dan Semua Itu Turunan Dari Amalan Para Nabi Atau Para Malaikat Di Langit Hasbunallah Zikir Siapa Nabi Siapa Yang Waktu Itu Dibakar Siapa La Ilaha Ilallah Biasa La Ilaha Ilaha Anta Siapa Yang Zikir Begitu Nabi Yang Dilepar Ke Perum Ikan Yunus Maka Selah Ilaha Ilaha Anta Itu Namanya Suluk Yunus Tarekat Nabi Yunus Ada Tekniknya Kalau Belum Nyampe Ke Teknik Itu Gak Akan Ada Rasa Sesungguhnya Akulah Allah Tiada Ilah Tiada Yang berhak Di sembah Tiada Tuhan Kecuali Aku La Ilaha Ilaha Ana Oh Ternyata Ahli Zikir Tertentu Dia Kalau Baca La Ilaha Allah Dalam Batin Dia Yang Bunyi La Ilaha Ilaha Ana Seakan Allah Berkalam Lidahnya Baca La Ilaha Il Allah La Ilaha Il Tapi Di Batin Seakan Allah Bicara Seperti Kepada Nabi Adam Itu Semua Gak Bisa Dibuat Itu Semua Ada Kurikulumnya Ada Tekniknya Kalau Seorang Mursyid Belum Mendapatkan Tekniknya Dia pun Haram Mengajarkannya Dia harus Belajar lagi Ke Mursyid Yang Lebih Tinggi Di Atas Mursyid Ada Mursyid Di Atas Dokter Ada Dokter Spesialis Begitu Terus Ada Tahapan Tahapannya Ini kita baru ngomongin Torikor Teman saya Psikolog Itu Kalau mau terapi Orang Gak langsung Terapi Ada Namanya Conditioning Bener Dikondisiin dulu Yang orang Baru Berhasil Sama Kalau Kita Mau Mengajarkan Zikir Atau Mau Belajar Zikir Kondisikan Dulu Pikiran Walaupun Banyak Masalah Minimal Pas Belajar Masalahnya Ditaruh Dulu Itu ya Jangan Dibawa Masalahnya Dalam Belajar Nanti Gak Fokus Oke Itu Torikoh Jadi Torikoh Terjemahannya Apa Jalan Atau Teknik Mengamalkan Dalil Yang Tersiran Kalau Fikih Mazhab Teknik Cara Mengamalkan Dalil Yang Ter Apa Kata Dalil Tersurat Jika Kamu Hendak Sholat Maka Takbirlah Angkanlah Tanganmu Kita Takbir Allah Akbar Rasanya Ada Gak Kalau Tidak Belajar Torikoh Rasanya Hambar Gitu Ya Hambar Aja Apalagi Orang Yang Belajar Sholatnya Lewat Buku Atau Youtube Lewat Video Ya Salam Nabi Bila Sholatlah Engkau Seperti Engkau Melihatku Kita Gak Lihat Nabi Maka Kita Harus Cari Orang Yang Ketemu Nabi Siapa Yang Ketemu Nabi Ada Nabi Cari Guru Yang Ketemu Nabi Kita Datanglah Ke Guru Yang Ajarin Sholat Kita Tanya Antum Ketemu Nabi Terus Tau Dari Mana Sholat Saya Punya Guru Gurunya Kita Tanya Lagi Terus Sampai Ke Sahabat Nabi Jadi Jarak Kita Amah Nabi Udah 14 Abad Berarti Caranya Sudah Mungkin Ada Tambahan Ada Pengurangan Supaya Tidak Ada Tambahan Dan Pengurangan Wajib Lewat Mazhab Supaya Nanti Kita Gak Salah Kira Kita Kira Orang Berbeda Kita Menambah Atau Mengurangkan Jadi Kenapa Ada Kelompok Sekarang Suka Nyala Nyala Ini Ibadah Kita Karena Dia Belajar Fikih Bukan Lewat Mazhab Mereka Anti Mazhab Maka Di Luar Mereka Mereka Bidahkan Bahaya Bihaya Sekali Jadi Salah Satu Musibah Di Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Mazhab Secara Rohani Musibah Bagi Umat Ini Munculnya Kelompok Anti Torikot Akhirnya Zikir Hambar Semua Dia Baca Zikir Pagi Sore Tapi Tidak ada Efeknya Dalam Hidup Dia Solat Luku Sujud Tapi Tidak ada Natijah Rasa 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 Dia Dapat Setelah Membaca Kata Orang Orang Ini Solat Mohon maaf Kalau Jidannya Akan Hitam Jidat Hitam Itu Boleh Boleh Aja Cuma Bukan Itu Yang Dimaksud Ada Tanda Bekas Sujud Di Jidat Mereka Di Wajah Mereka Karena Bekas Sujud Saya Udah Puter-puter Nyari Riwayat Adakah Jidat Nabi Itu Hitam Gak Ketemu Meskipun Berjidat Hitam Boleh Gak ada Masalah Kan Mungkin Kulitnya Agak Sensitive Orangnya Juga Sensitive Lengkap Sudah Terus Apa yang Dimaksud Tanda Sujud Tanda Sujud Saya Sering Sebutkan Orang Sujud Kepalanya Dimana Di Bawah Apa Di Bawah Tempat Paling Kotor Di Alam Semesta Tempat Buang Air Kecil Ya Walaupun Bajunya Bagus Walaupun Bedaknya Masya Allah Bajunya Oke Tapi bagian Disitu Bau Gak Gak Enak Ngomongin Begitu Tapi Emang Itu Bau Udah Selesai Sekarang Ditaruh Di Bawahnya Gimana Maka Yang disebut Ahzar Sujud Bekas Sujud Adalah Hilangnya Kesombongan Seorang Hamba Itu Baru Disebut Bekas Sujud Jadi Siapakah Yang sujud Kepada Allah Orang Yang sudah Melepaskan Kesombongan Kesombongannya Ego Ego Merasa Sok Pinter Sok Alim Sok Soleh Sok Merasa Paling Benernya Dia Buang Sudah Karena Yang Merasa Sok Bener Disini Bener Yang Merasa Pinter Mana Yang Merasa Bergelar Ini Yang Merasa Manhaj Yang Masyab Yang Paling Bagus Story Keren Ini Kalau Ini Gak Mungkin Ini Maka Ditaruh Di Bawah Jadi Asar Sujud Adalah Kerendahan Hati Efek Dari Sujud Adalah Rendah Hati Gimana Udah Rendah Hati Belum Lagi Belajar Karena Kadang Jujur Mending Jujur Begitu Berarti Solat Kita Ini Sudah Bener Belum Kira-kira Solat Diterima Gak Ah Kayaknya Gak Diterima Soalnya Si Mahum Fi Ujuh Belum Ada Karena Puncaknya Solat Ketika Kepala Di Bawah Di Saat Itu Tidak Ada Lagi Ego Tidak Ada Lagi Sombong Kalau Masih Ada Solat Belum Diterima Gila-gila Gitu Gimana Orang Orang Kayak Kita Ini So Soleh Merasa Solat Ada Orang Telat Solat Kita Kata-katain Ada Orang Gak Solat Kita Suzon Dia Padahal Udah Jamat Ada Orang Kita Lihat Gak Solat Padahal Dia Sudah Jamat Bisa Gak Begitu Susah Emang Begitu Di Otak Ini Kortek Depan Ini Ini Dia Sukanya Prasangka Ternyata Otak Ini Di istilah Orang-orang Ahli Neurologi Disebut Otak Reptil Ini Yang Disebut Dalam Al-Quran Mereka Itu Seperti Binatang Otak Reptil Itu 5-10% Selebihnya Sisanya Berapa Otak Kanan Tok Kiri 40-40 45-45 45-45 45 Kiri Kanan Itulah Yang akan Mendalami Torikot Hakikat Marifat Sayangnya Orang Cuma berpikir Pakai 10% Ini Makanya Jadi Bodoh Seumur Hidup Keras Cari Lawan Terus Karena reptil Kan suka Cari Lawan Kepalanya Terus Aliran Baru Setiap Kali Ada Kelompok Baru Kepalanya Seperti Reptil Kalau Tidak Menghindar Lawan Begitulah Terus Ula Ikakal Anam Nyalak Mulu Maka di Quran Disebut Seperti Kalbun Seperti Si Kuku Jika Engkau Biarkan Yelhas Jika Kau Perhatikan Yelhas Engkau Apa-apain Yelhas Yelhas Lidah Begitu Mulu Alhamdulillah Medali Kita ini Jangan-jangan Baru sujud Fisiknya Belum sujud Kita Baru Sujud Fikih Mazhab Belum Sujud Torikot Kalau Sudah Sujud Torikot Tahu Tekniknya Kalau Engkau Sujud Rendahkan Egomu Hancurkan Egomu Hinakan Jiwamu Di hadapan Allah Dihina-hinain Benar Baru Berbuah Namanya Tawadu Tawadu Rendah hati Namanya Hakikat Ya Jadi Hakikat Itu Buah Dari Orang Ber Dari Tarekat Zikir Zikir Gimana Gimana Cara Nyebut 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 Gimana Cara Nyebut 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 Ada Tekniknya Ya Itu Itu yang Mahal Harus Pake Talkin Harus Pake Talkin Mahal Itu Maka Barang Begini Gak Boleh Diobral Haram Haram Hukumnya Diobral Ini Mutiara Dari Allah Karena Di Seafdol Afdol Zikir Kalau Diobral Orang Gak Menghormati Barang Ini Nanti Dapat Dibuang Itulah Yang Terjadi Pada Banyak Murid Talkin Sini Talkin Sini Talkin Sini Karena Diobral Tarkin Dia Tidak Pernah Lagi Mengamalkan Zikir Karena Dia Nanggap Kita Kalo Beli Cincin Tepi Jalan Pede Gak Maka Tiap Hari Tapi Kalo Beli Cincin Ini Toko Yang Ekslusif Pede Gak Maka Tiap Hari Pede Jadi Kira Begitu Ini Lebih Dari Cincin Ini Sesuatu Yang Kita Masukkan Kedalam Diri Mau Obral Obralan Maka Dalam Torikoh Kami Talkin Itu Bukan Nomor Pertama Nomor Pertama At-Talumu Tahlim Ngaji Udah Bener Ilmunya Baru Talkin Udah Hilang Syaknya Sehingga Dia Tau Nama Yang Akan Dibaca Dia Adalah Zat Yang Maha Agung Maka Dia Akan Mempersiapkan Jiwanya Untuk Membaca Jika Dilakukan Zikir Berdasarkan Tekniknya Sama Sama Dengan Orang Makan Karedok Makan Rendang Sesuai Dengan Takarannya Cara Masaknya Udah Pas Sudah Kalau Juga Masih Belum Terasa Jangan-jangan Bukan Menunya Yang Salah Tapi Lidahnya Sedang Sariawan Paham Ilustrasi Ini Kalau Kita Belajar Zikir Gurunya Sudah Oke Tekniknya Sudah Lengkap Tapi Belum Juga Menikmati Zikir Jangan-jangan Kolbu Kita Sedang Bermasalah Seperti Mulut Lagi Sariawan Gak Menikmati Makanan Saya Kira Cuma Orang Padang Yang Pedas Orang Sunda Cabai Rawit Gak Dicampur Apa-apa Giling Gimana Udah Pernah Coba Doer Gak Bibirnya Gak Berani Itu Orang Padang Gak Berani Orang Sunda Berani Pantesan Lebih Pedas Dari Kita Maaf Cada Cada Itu Torikot Hasil Dari Bertorikot Tenang Nyekolbu Dalam Berzikir Namanya Hakikat Kita Punya Kesimpulan Punya Hikmah Oh Begini Ya Kalau Zikir Dikerjakan Secara Benar Hasilnya Begini Kita Tahu Metodenya Tahu Teorinya Paham Hikmahnya Ini Namanya Hakikat Ya Jadi Hakikat itu Pengetahuan Yang diperoleh Setelah Menjalani Hakikat Tapi Hati-hati Tidak Semua Pengetahuannya Tepat Maka Maka Diatas Hakikat Ini Harus Ditingkatin Lagi Si Hakikatnya Harus Diuji Karena Hakikat ini Pengetahuan Tapi Pengetahuannya Terpisah Zikirlailah Rasanya Ini Zikirhu Rasanya Ini Itu Namanya Hakikat Hakikat Terpisah-pisah Beda Zikir Beda Rasa Umroh Amma Puasa Beda Rasanya Keasikan Umroh Haji Berbeda Dengan Keasikan Tahajud Bener Pilih Mana Sama-sama Pegel loh Kaki Tahajud Sama-sama Tawaf Kenapa Orang Lebih Sering Memilih Umroh Padahal Mau ketemu Allah Di rumah Juga bisa Gak Mesti Kekabah Kali Kenapa Karena Menu Orang Bosan Satu Menu Rasa Ada rasa Yang didapat Di dalam Umroh Beda Dengan rasa Yang dapat Dalam Tahajud Rasa Ini Menghasilkan Pengetahuan Pengetahuan Inilah yang disebut Ilmul Yaqin Ilmu Yaqin Paham Kira-kira Dama Lainnya Hakikat Hakikat Sehingga Kita Punya Keyakinan Kalau Aku Baca Ini Aku Yakin Begini Itu Orang Punya Hakikat Maka Orang Yang Sudah Mengerti Hakikat Jika Ada Orang Bersyariat Sholat Seribu Rokaat Dia Cukup Rokaat Itu Sama Kalau Kalau Orang Bersyariat Belum Mengerti Ilmu Yaqin Dia Sholat Baru Baik Pahala Kalau Ada Pahala Dia Sholat Kalau Tidak Tidak Sholat Kalau Orang Mengerti Hakikat Dia Sudah Tahu Bahwa Sholat Itu Jangan Harap Pahala Tapi Ada Sesuatu Di Belakang Itu Inilah Yang Disebut Oleh Nabi Orang Alim Tidur Lebih Ditakuti Oleh Syetan Daripada Orang Yang Itu Maksudnya Yang Punya Ilmu Hakikat Kalau Ilmu Yang Zahir Zahir Membiasa Lalu Apa Beda Hakikat Dengan Ma'rifat Hakikat Itu Masih Bisa Luntur Hakikat Itu Masih Bisa Salah Yakinan Kita Kadang Kadang Belum Tepat Dari Mana Kita Tahu Yang Paling Banyak Dapat Ilmu Hakikat Waktu Di Surga Itu Malekat Namanya Azazil Tetap Saja Tergelincir Dipecat Dari Malekat Namanya Iblis Iblis Itu Ahli Hakikat Dengan Ilmu Hakikat Dia Menyesatkan Orang-orang Ahli Zikir Yang Tidak Berguru Pernah Berguru Terus Tinggalin Gurunya Pernah Bermajlis Lalu Keluar Dari Majlis Orang-orang Begini Dicaplok Sama Iblis Apa Kata Iblis Zikir Kamu Keren Karena Zikir Kamu Banyak Orang Sembuh Kamu Sebenarnya Mursyid Yang Lebih Sakti Daripada Gurumu Mulai Terbersih Sekitar Lebih Sakti Dari Guru Terus Tuh Tuh Kena Tuh 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 Murid Kiai Besar Buat Tarikat Baru Ini Nasib Dia Ini Keluar Dia Dari Halakau Karena terbersih dalam hatinya Dia lebih sakti dari gurunya Dia gak sadar gurunya sedang Pura-pura gak bisa Ngetes dia aja Guru pura-pura gak bisa ngerup ya Gak bisa Oh saya gak bisa doain air Pura-pura aja Bukan berarti dia gak bisa Dia nguji antum itu Merasa sakti gak melebihi guru Banyak yang terpedaya disitu Apalagi urusannya udah ketemu pulus Ya Apalagi urusannya udah ketemu pengikut Orang merasa pengikut itu aset dia Aduh Gawat-gawat Banyak orang tergelincir pada bab ini Banyak-banyak sekali Oleh karena itu Orang sudah bertarikat Dapat hakikat Masih bisa tergelincir Contohnya Barsisah Contohnya Musailama Al-Kazzar Itu Musailama kan dulu Ikut nulis wahyu Musailama Ikut nulis wahyu Hitmah ke Rasulullah Maka kita berdoa Orang-orang yang berhitmah Untuk agama ini Untuk kita Tidak belok di akhir nanti Amin Ya Ini bahaya bener Kenapa? Si Musailama ini melihat Harian Nabi Dia mikir Ah Nabi biasa aja orangnya Kita begini Ya dia begini Kita begitu Dia begitu Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa Kejadianlah sekali Ada penulis wahyu Selain mulis ilama Nabi turun ayat Kepada Nabi Tapi Nabi gak bacakan semua Nabi masih tertegun Kasihkan membaca ayat Si penulis wahyu ini Diizinkan Allah Terbuka Tarbir rohaninya Dia denger Jibril baca ayat Surat Al-Mu'minun itu Tentang penciptaan Alam Penciptaan tubuh kita Fata Barakallahu Ahsanul Khaliqin Dengar dia Terus dia Konfirmasi ke Nabi Ya Rasulullah Lanjutan ayatnya Ini bukan Saya barusan denger Ada Jibril baca Kata Nabi bener Dalam hati terbersih Tema dia Gini doang Ilmu guru gua Gini doang Makomnya Rasul Saya juga bisa Maka orang ini Jadi Nabi palsu Kalau murid Jadi mursi palsu Buat tarekat palsu Karena dia merasa Dia bisa Mengakses Apa yang diakses Gurunya Dia kira gurunya Cetek ya Ini sering terjadi Di semua halakoh Di semua tarikoh Ya Maka Untuk selamat Hanya satu bab Harus masuk Pintu Ma'rifatullah Apa itu Ma'rifatullah Disebut Ma'rifatul Muhammadiyyah Mengenal Mengenal hakikat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Dalilnya apa Kul inkuntum Tuhibbunallah Fattabiuni Katakan jika Engkau cinta Allah Maka ikuti Aku 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 Sang Muhammad Maka dia harus Ikut Ma'rifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Nabi ketika Solatnya banyak Bila gak bilang Supaya kalian selamat Nabi bilang Aku ingin Bersyukur Kepada Allah Nabi ketika Dapat wahyu Gak bilang Gua doang Bisa denger lo gak Kalian gak Gak bisa Gak ada Nabi kesombongan Begitu gak ada Nabi selalu Merendahkan hatinya Di hadapan Allah Dan para sahabatnya Yang dimaksud Al-Hakika Al-Muhammadiyah Itulah Kemurnian Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Yang berakhlak Dalam hakikatnya Dalam bertorikotnya Dalam bersyariatnya Itulah Yang dapat Ma'rifat Dan tidak sedikit Kita dengar Ada orang Ketemu orang Semakin tinggi Teori ma'rifatnya Semakin sombong Apa itu Ngeremein orang Berarti dia sombong gak Gak level Gitu kan Eh kajian-kajian kulit tuh Gak penting Nih kajian hakiki nih Kajian hakikat nih Kalian gak tau Ngomong begitu itu Sombong namanya Sedangkan Rasulullah Mengajarkan Tidak boleh Sombong Kalau sih Yaudah Tanya jawab ya Kalau ada Fadol Terima kasih Bapak-bapak-bapak dulu Ada yang harus sampaikan Dari Bapak-bapak dulu Ada yang harus sampaikan Dari Dari yang hadir dulu Ustaz Ada ibu-ibu Anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Kalau kita ini Belum mandiri Guru wafat Maka sebaiknya Punya mursyid Yang masih hidup Yang dapat Ijazah dari mursyid itu Atau dari mursyid yang lain Jangan yang gak dapat Ijazah Gak nyambung-nyambung Nanti Gak nyambung ke Nabi Muhammad Nanti nyambungnya ke Iblis Yang boleh Ngajar zikir Adalah Guru yang diizinkan Diijazahkan Gurunya Kalau gak dapat Ijazah Sebab Sedapat Ijazah aja Yang diajarin Jangan lebih Gak pernah diangkat mursyid Jangan ngaku mursyid Mursyid itu gak masih tua Itu masalah otoritas Satu Toriko Ada di Toriko tertentu Yang dapat Ijazah Umur 90 Di Toriko yang lain Umur 19 Sudah diijazahin Saya ketemu Kemarin waktu ke Sumatera Ada Guru saya Dia sudah Memimpin Suluk Satu Tua Toriko Naksabandiyah Dan Samaniah Kodiriyah Itu dia mimpin Dari umur 20 Sekarang umurnya Udah 70 sekian Berapa tahun itu Ya jadi gak mesti Tua fisik Mana ada Kaedahnya tua fisik Gak ada Kita kan Boyangin Syekh mursyid harus tua Pakai tongkak Harus pakai sorban Ya salam Mursyid itu Mau pakai apa Jadi dia mursyid Mau dikabai kaos Dia mursyid Orang gak akan Bisa lumput Karena ada mutiara Di kolbunya Sekali dia berbicara Keharuman rohani Yang tercium Oleh orang yang mencari Rohani Gak bisa dibohongin Rumah makan Masak Udah ditutup Cium Kecium Kecium Baunya Kecium Baunya Sama kira-kira Ya Jadi saran saya Kalau belum Medisiplin Untuk zikir Yang diajarkan guru Maka Maka bermursyid Kalah Kepada yang hidup Dan dapat izin Dari gurunya Gitu ya Kalau enggak Nanti gak nama-nambah Makomnya Sekitu-gitu aja Karena zikir itu Gak ada batas Zikir itu Di atas makom Ada makom Di atas makom Ada makom Zikir La ilah Ada ribuan Tekniknya Yang diajarkan Baru satu Baru dari Buzar Itu mas Satu Belum banyak Banyak Tekniknya Ya Saya yang amalin Sudah hampir Seratusan Lebih teknik Itu Baik yang langsung Diajarkan beliau Beliau Ataupun yang Secara rohani Adalah Berapa ratus Teknik La ilah Allah Mau Ditarik kemana Dan nikmat Zikir La ilah Allah Itu Nikmat Sekali Ya Jadi Jangan Mengkultuskan Seorang guru Di atas guru Ada guru Di atas wali Ada wali Di atas nabi Ada nabi Di atas rasul Ada rasul Puncaknya Rasulullah Sallallahu alaihi Wassalam Torikot 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 itu Yang hebat Bukan namanya Tapi Mursidnya Ya Oh Torikot A Lebih Bagus Enggak Yang bagus Itu Mursidnya Karena Banyak juga Yang Torikotnya Sama Enggak Berkualitas Orangnya Ya Sama Kayak Tadi Sama-sama Karedo Ya Tapi beda Orang Beda yang Masak Beda Hasilnya Jadi bukan Karedoknya yang Salah Kalau dia Enggak Enak Tapi yang Salah Burunya Eh Yang masak Yang masak Udah Bagus Itunya Udah Enak Lidah Lagi Masalah Pikiran Lagi Banyak Bisa Enak Enggak 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 Mau makan Karedok Ingat A-A A-A Yang Lama Baik Terjawab Ya Terjawab Oke Terjawab Terjawab